Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga kalian selalu sehat ya Hari ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk membuat proyek menggunakan Microsoft Office Publisher Nah, pada hari ini proyek yang akan kita buat adalah membuat gambar jam menggunakan Microsoft Office Publisher Nanti kita akan mengeluarkan shapes lalu memberikan warna Kemudian kita juga akan menuliskan angka-angka menggunakan World Art Nah, gimana caranya? Oke, langsung saja ikuti terus videonya Pertama, kita buka dulu ya programnya Microsoft Publisher Dengan cara kita klik kaca pembesar Setelah itu kita tulis saja Publisher Nah, seperti ini Kita klik saja Dan setelah terbuka seperti ini Kita bisa pilih yang blank 11 dikali 8,5 Atau kita bisa pilih kertas yang jenisnya landscape Nah, kita klik saja Maka sudah terbuka Kalau sudah terbuka seperti ini Berarti kita bisa langsung menerjakannya Oh iya, Ustadz ingin kasih tahu dulu Di sini Ustadz menggunakan Microsoft Publisher 2013 Jika teman-teman menggunakan versi yang lain Itu tidak apa-apa dan tidak masalah ya Oke, langsung saja Langkah pertama, kita akan membuat shapes-nya dulu Menggunakan insert Lalu kita klik shapes Dan kita keluarkan shapes lingkarannya Nah, ini ya Kita klik oval Kemudian kita buat saja Shapes-nya di sini Oke Sekarang shapes-nya sudah kita buat Setelah itu kita akan memberi warna Dengan cara kita klik format Lalu kita pilih shape fill Dan Di sini teman-teman bisa pilih warna yang kalian sukai Tapi Kalau kalian ingin memberi warna gradient Juga bisa caranya kita klik ke bawah Ini ada gradient Dan kita pilih more gradient Nah, setelah muncul seperti ini Kita lihat di bawah sini ada jarum warna Nah, jarum warnanya ini kita klik Lalu kita ke bawahin Kita ganti saja warnanya dengan warna yang kita inginkan Misalnya usat mau warna kuning dan warna Ungu Nah, seperti ini Kalau sudah di klik ok Maka nanti warnanya akan berubah seperti ini Bagaimana? Mudah kan? Sekarang ovalnya sudah jadi Selanjutnya kita akan menuliskan angka 1 Sampai angka 12 Menggunakan word art Caranya adalah kita klik insert Kemudian kita klik word art Dan kita pilih saja Word art mana yang kita inginkan Misalnya yang ini Kita klik saja Lalu kita tulis saja Angka 1 Kalau ingin diganti jenis tulisannya juga boleh ya Jadi kita ganti dulu jenis tulisannya Pilih saja jenis tulisan yang kita sukai Kemudian kita tulis saja 1 Oke Nah, seperti ini Bisa kita besarkan ya Kita taruh di sebelah sini ya Karena ini adalah angka 1 Kemudian kita tulis lagi sampai 12 Dengan cara yang sama Yaitu klik insert Lalu klik word art Dan kita pilih saja word art mana yang diinginkan Kita pilih 2 Berarti kita tulis angka 2 Nah, seperti ini Kalau kurang besar tinggal kita besarkan saja Nah, oke Kita lanjutkan lagi Insert word art Angka 3 Nah, kita lanjutkan lagi ya Insert word art Tulis angka 4 Hadir Harus orang Baru Als tulis selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati